Pelaku pembunuhan sadis disertai mutilasi di Bogor ditangkap. Kasus itu terungkap lewat temuan mayat korban dalam kopar di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Bogor Ibtu Desi Triana, pelaku termutilasi yang ditemukan potongan tubuhnya di dalam kopar di Kampung Baru, Kelurahan Singa Bangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor berhasil ditangkap, kata Ibtu Desi Triana dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 17 Maret 2023. Sore, Desi menjelaskan bahwa pelaku ini ditangkap oleh Satres Krimpolres Bogor di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya ditangkap di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, kata Ibtu Desi Triana, pelaku yang ditangkap ini. Kata Desi, diketahui berinisial R, ada pun terkait korban kasus mutilasi di Bogor ini merupakan pria asal Medan yang tinggal di Tangerang, berinisial R, saat ditemukan, mayat berjenis kelamin pria itu dalam kondisi tubuh tidak utuh alias sudah dimutilasi, bahkan, bagian kepala dan kaki korban hingga kini masih belum ditemukan. Di lokasi kejadian, polisi hanya menemukan potongan tubuh korban dari pangkal paha hingga leher di dalam koper berwarna merah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!